Saya langsung pada Pak Sri Bintang Pamungkas Apa kabar nih Pak? Lama tidak? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya heran Pak Mas Arudin Samsudin Orang Serambi Aceh Masih Mengatakan dengan bahasa alus Bahwa orang-orang Peribumi Jakarta itu Dibikin tidak betah Bukan begitu bahasanya Pak Kita itu mau digusur Sama Cina Kita itu mau digusur Peribumi dan Islam itu Mau digusur Dan itu sudah sejak 1200-an 1200-an itu sudah ada 1200 apa nih Pak? Tahun 1200 Jadi sejak kertanegara Sejak dikirimnya mengci Lalu dipotong telinganya sama kertanegara Itu indikasi Cina mau menjara Indonesia Mau menguasai Indonesia itu Nusantara itu sudah ada Bagaimana Radian Wijaya gempur mereka 40.000 Pasukan Tartar Gabungan Cina sama Mongol Ketika Setelah itu mendirikan Majapahit Itu sudah ada Jadi Ini semua itu adalah Rekayasa Dan Rekayasa itu Kembali sebelumnya Jepang itu Atau Pertanyaannya Kenapa Indonesia yang mau dicaprok Kenapa tidak Malaysia Kenapa tidak Thailand Kenapa tidak yang lain Jadi Ini Indonesia itu memang sudah rencana Bukan soal karena masalah global Bukan Itu hanya aksesoris Ya salah analisis saya Yang mau dicaprok itu memang Indonesia Jadi Jepang itu mengatakan Negara yang kaya raya begitu Kok kemudian didiamkan saja Kalau gitu kita manfaatkan Itu kata-kata itu Kemudian diambil alis oleh Panglima Angkatan Laut Jepang Dengan sembuhian Apa itu nama mendirikan Asia Timur Raya Dan Jepang itu masuk ke Indonesia itu Persis seperti Yang dibikin oleh Jokowi Dengan tol laut Serta Poros Maritimnya Jadi Jokowi itu membuka diri Ya Cina sama Cina sama aja Betul Dan Ini sudah dimulai sejak Sebelum tahun 60 Anda ingat BTI Barisan Tani Indonesia Yang dipersenjatai sama Cina Itu orangnya itu Sudah masuk ke Indonesia Hanya kemudian gagal 65 itu Itu beberapa kapal itu sudah bersandar Masih bersandar di Tanjung Priot Dan belum dibongkar Tapi Mendadak muncul Peristiwa 65 Gara-gara Pak Soeharto Dendam sama Iani Karena ditempeleng Akibat korupsi Di Di Ponegoro Maka Muncullah peristiwa 65 Dan Teraborsi Rencana Cina dengan BTI Menguasai Indonesia Tetapi Cina-Cina ini Dari dulu sampai sekarang Yang modelnya kayak Ahok Untuk Untuk menghadapi kali judul Dia kumpulkan Ada Pangdam Ada Panglima Kostrat Ada Danjen Kopassus Ada Lanut Dan Lanut Halim Kemudian ada Kapolda Cara mereka begitu Mendekati penguasa Khususnya TNI Tabri Pak Harto juga dibegitukan Oleh si SE Si Limpiankun Limpianku Dan Yang lain-lain Dan rencana mereka Memang Jelas Mau menggusur Peribumi dan Islam Mau menjadikan Indonesia Jadi Singapura Itu sudah jelas Apa yang mereka lakukan sekarang Ini persis Dengan apa yang dilakukan oleh Israel Di Palestina Persis Menguasai industri Menguasai ekonomi Habis itu Menguasai wilayah Dan Jawa Barat itu Kenapa ada Kereta api cepat Dan lain sebagainya Itu karena Jawa Barat itu Orang-orang Sunda Itu suku Sunda Itu nomor dua Di Indonesia Nomor pertama adalah Jawa Nah Cina ini Pengen menjadi nomor duanya Jadi Jawa Barat Harus dihabisi dulu Dikuasai dulu Dan kereta api cepat itu Merupakan Tonggak sejarah Hegemunicina Di Indonesia Dan itu tanahnya Sudah disiapkan semua Jika Arang Apa itu namanya Sinarland Sumaregon Itu semua sudah disiapkan Jadi ini memang begitu Kenapa tiba-tiba Jokowi memaksakan itu Ya karena itu Dan di UI 27 Februari tahun lalu Sudah disampaikan Bahwa Ada 10 juta orang Cina Untuk masuk ke Indonesia 10 juta Itu berupa buru-buru Sekarang sudah ratusan ribu Masuk ke Indonesia Di Banten Bahkan di Irian Jaya Bikin Pabrik Serta sawah Itu orang-orang Cina Jadi gede Ya Dan itu sumedang Majalengka Sampai ke Kuningan Sudah disiapkan Dengan industrial estate Si Si sepertamanya Anaknya Mohtar Itu sepertamanya Jim Sriyadi Sudah menggalang Dana Untuk Membuat Pangkalan udara Di Majalengka Serta Peti kemas Di Cirebon Ya Oh itu semua Rekayasa Bukan Bukan Sekedar rencana Jokowi itu rencana Termasuk rencana Kenapa Jokowi Ya Artinya begini Pertangan asing Juga besar Asing Jadi Pak Harto Harus jatuh Itu Amerika Amerika Bill Clinton Datang ke Indonesia 94 Minta tolong Sama Jim Sriyadi Supaya Pak Harto Digulingkan Akhirnya terguling juga Ya Dan Kalau Anda Lihat konstitusi kita Kenapa Habibie Tidak bisa sampai 2003 Karena dia Menggantikan Pak Harto Sesuai dengan konstitusi kita Sampai 2003 Tapi kenapa Ada pemilu 99 Itu bagian daripada Rekayasa Kenapa Undang-Undang Dasar 45 Harus diubah Itu rekayasa mereka Bagian daripada Rekayasa mereka Karena Pasal 6 Antara lain Menyebutkan Calon Presiden Harus Beribumi asli Dihapus MPR dimandulkan Sehingga tidak ada Lembaga tertinggi negara Pasal 33 Diubah Sehingga Menjadi kapitalis Neoliberalis Itu semua Adalah bagian daripada Rekayasa Asing dan asing Megawati Ketika menjual Jokowi Ya Dari Juanda Surabaya Menuju ke Manila Ketemu John Kerry Ya Lalu Berangkat ke Beijing Ketemu sama si Jinping Lalu berangkat ke Washington Bersama-sama dengan Yusuf Kala Yang sedang umroh Dipanggil ke sana Apa yang dia lakukan Dia menyerahkan Proposal Referendum di Papua Untuk Amerika Itu kira-kira Bulan Agustus Bulan September Ada konferensi Di Melbourne Australia Seorang Tokohnya Referendum Timur-Timur Damien Kingsbury Mengatakan Saya sudah mendapat Proposalnya Pak Jokowi Tentang referendum Di Papua Artinya apa Sama seperti Timur-Timur Begitu ada referendum Begitu Papua hilang Lalu Bapak Nas Bapak Nas Didenai sama Amerika Membuat Masterplan Percepatan ekonomi Percepatan ekonomi Indonesia MP3EI Dan Kenapa Indonesia Dibagi menjadi 6 Lalu muncullah rumor Karena apa 6 wilayah itu Mirip dengan 6 wilayah Yugoslavia Yang kemudian Sama Brostito Disatukan Menjadi Yugoslavia Sekarang dipecah lagi Menjadi 6 Ya Antara lain lewat Perang Bosnia Hersegubina Hersegubina Dan Serbia Pecah Jadi 6 Nah Muncullah istilah Balkanisasi Indonesia juga begitu Kebetulan juga 6 juga Ya kan Nah rumornya Mengatakan bahwa Papua Sama Maluku Untuk Amerika Kemudian Sumatera Jawa Untuk Cina Rumor atau Atau skenario Pak Saya kira Kalau itu Dikucapkan oleh Hendro Priyano Kemudian Kemungkinan besar Menjadi nyata Ya Kalimantan Sama Inggris Sulawesi menjadi Perancis Dan Kanada Kanada ini Adalah negara pertama Yang menjanjikan Dana IGGI Pada tahun 67 Ketika Pak Harto Menyusun Tim Sultan Ke Genewa Dan Membentuk IGGI Lalu Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Dan Bali Itu Australia Dan New Zealand Jadi Udah Udah lengkap Kira-kira Tidak berarti Mesti harus Mereka itu Menjadi Negara-negara Tersendiri Yang lalu Dikuasai Mereka Bukan Kemungkinan Seperti Jakarta Semuanya Dikendalikan oleh Si Ahob Nanti Adalah Pengendali Protektorat Semacam itu Katanya kan Papua Nugini Merdeka Ternyata Tidak kan Dia dibawa Protektorat Australia Dan Amerika Jadi Semacam itu Menurut Bapak Cina-Cina ini Kalau begitu Harus diapain Harus diusir Oh iya Iya Harus diusir Kalau Kita tahu Sejak zaman Belanda Cina itu Gede kepala Karena dia Menjadi Warga negara Kelas 2 Setelah Belanda Dan Indonesia Bersama Arab Dan lain sebagainya India Melayu itu Memang kelas kambing Itu Masih mau dibawa Sampai sekarang Jadi Mereka itu Memang merasa Mempunyai Kelas yang lebih tinggi Dari kita Itu orang Cina Datang Mengatakan Pak Memang Cina-Cina itu Begitu Dia itu Awalnya Nyewa Kamar di rumah Kita Tapi lama-lama Rumah kita Menjadi milik Mereka Itu seperti itu Itu bagian Daripada Rekasa Sebagian daripada Perilaku Cina Satu lagi Pak Kalau Cina itu Masuk Islam Gimana Pak Kalau Cina itu Masuk Islam Pura-pura Iya Baik Jokowi kan Pura-pura juga Awalnya kan Diketahui sama Para Bartawan Kok Ngambil air udunya Kok salah Terus kemudian Ketemu di Jombang Atau siapa Dengan Kofifah Mengatakan Mbak Kofifah aja Yang mau jadi Imam Ini kan Pura-pura Baik Pak Bintang Terima kasih Terpaksa saya kat dulu Tambahan Ini memang bahaya besar Bahaya besar Dan kita harus merdeka Memerjekakan Indonesia Dari Mereka Supaya jangan jadi Palestina Kayak Di Sama Sama Israel Baik Terima kasih Sampai jumpa 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 Sub indo by broth3rmax